Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Tanya Kisah Muslim Dalam ajaran Islam, menunaikan jagad fitrah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi umat muslim pada penonton-penonton Namun terdapat kesekuensi serius bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini Dalam video kali ini, mari kita bahas 5 kesaksian yang terjadi akibat tidak menunaikan jagad fitrah Sebagai pelajaran penting dari ajaran Islam 1. Terhalang rejeki Salah satu kesaksian yang dialami oleh orang yang tidak menunaikan jagad fitrah adalah terhalang rejeki atau berkah dalam rejeki yang diberikan oleh Allah SWT Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran bahwa jagad adalah salah satu faktor penting dalam membuka pintu rejeki 2. Kemiskinan dan kekurangan Orang yang tidak menunaikan jagad fitrah beresiko mengalami kemiskinan dan kekurangan dalam kehidupan mereka Kekurangan rejeki dan kesulitan finansial dapat menjadi ujian berat bagi mereka yang tidak mematuhi perintah Allah SWT 3. Kesengsaraan di akhirat Selain siksaan dunia, orang yang tidak menunaikan jagad fitrah juga dapat menghadapi kesuansi di akhir Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas ketidakbatuhan mereka terhadap perintah Allah SWT yang dapat menyebabkan kesengsaraan di akhirat 4. Hilangnya berkah dalam keluarga Keluarga yang tidak menunaikan jagad fitrah juga dapat mengalami dampak negatif Seperti hilangnya berkah dalam rumah tangga dan kehidupan keluarga Ketidakbatuhan terhadap perintah Allah SWT dapat mempengaruhi harmoni dan keberkahan dalam keluarga 5. Mendapatkan laknat Allah SWT Orang yang tidak menunaikan jagad fitrah beresiko mendapatkan laknat Allah SWT Karena mereka telah menolak untuk memenuhi perintahnya Laknat Allah merupakan ancaman serius bagi mereka yang melanggar perintahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!